Ini tipenya MDC50. Halo, saya dengan Dama. Dari awal, saya bertujuan merakit road bike itu dengan efisien, yang artinya kapasitas spare part yang cukup dan tidak terlalu mahal. Road bike-nya juga harus nyaman ya tentunya, dan aman untuk keselamatan berkendara. Di sini saya hanya ingin bercerita mengenai part yang saya pakai. Saya kan menggunakan frame dari produk dari ULEO, dan tipe pengeremannya sendiri menggunakan sistem pengereman disc brake. Group set yang sudah saya beli, itu Shimano 105 R7000, dan menggunakan sistem pengereman U-brake atau rimbrake. Otomatis harus diganti ke sistem pengereman kaliper disc brake. Oke, akhirnya saya pakai kaliper. yang saya pakai ini produknya dari Tektro. Ini tipenya MDC50 menggunakan sistem pengereman mekanik single piston. Kenapa saya pakai ini? Ya, karena referensi dari teman mekanik dan teman-teman dari road bike-ker. Secara kasat mata, memang build quality-nya ini sangat bagus, dan sangat kuat. Saya coba saya dekatkan. Satu lagi, yang bagian belakang. Ini pistonnya sendiri, ini di bagian sisi luar, dan ini bagian sisi dalamnya, di sini, di sini, sisi dalamnya. Nah, ini terdapat kunci L, ini untuk mengatur kampas rimnya, apabila kampas rimnya kurang menutup, ataupun kurang kebuka. Jadi, diatur dari kunci L sini. Lalu, kaliper ini saya dapatkan di harga 1,2 juta di marketplace. Dan, nggak cuma kaliper ini aja. Saya mendapatkan saran dari teman dari mekanik, bahwa untuk kampas rimnya, atau breakpad-nya, disarankan ganti untuk menggunakan produknya dari Shimano. Dengan kode tipenya, B01S, jadi seperti ini. Untuk harganya sendiri, ini saya beli Rp79.000, berarti, kalau misalnya, untuk kaliper ini, butuh Rp2.000, kalau Rp2.000, totalnya ya kurang lebih sekitar Rp158.000. Dan ini, ini sudah saya gantikan di kaliper ini. Dan pemasangannya sangat mudah, tinggal plug and play aja, jadi tinggal dibuka kunci-kuncinya ini, tinggal dipasang. Jadi, pemasangannya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, itu tadi cerita singkat mengenai sistem pengereman yang saya pakai. apabila teman-teman punya pilihan yang lebih baik dan lebih efisien di budget, silakan aja ditulis masukannya dan sarannya di kolom komentar. siapa tahu juga dapat bermanfaat untuk teman-teman pesemada lainnya. Jangan lupa di add juga Instagram saya di adddamaputra. salam sehat, salam sehat, salam sehat, terima kasih. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!